Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Ini ada sebaru kesan daripada kawan-kawan sekalian Daripada channel Jalan-Jalan JC Oke, kemarin kita sudah buat juga guys Daripada Jalan-Jalan JC ini Ketika dia itu makan nasi lemak Secara gratis dan diberikan oleh Akak baik daripada Malaysia guys So, itu jadi pengen juga Saya ketika nanti di Malaysia gitu Mau kesana dan mau nyobain Social experiment kayak gitu, adakah gitu kan Pasti ada guys, nah disini ada Asking Korean people about Malaysia Bahasa Melayu dan English guys So, ini kayaknya pasti keren banget Karena orang-orang Korea keren-keren gitu kan Yang kita tahu sekarang Dracor-Dracor itu banyak banget peminatnya gitu Kita akan melihat kehidupan disana Dan entah dimana ini posisinya, lokasinya Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Jalan-Jalan Oke, jalan-jalan JC Apa khabar? Hari ini, saya Zara di sini Di Gangnam Yang paling tinggi di Korea-Korea Ini masa saya di Arab dulu viral banget nih guys Di Arab banyak banget ya dengerinnya Oke Oke Jalan-jalan JC Wih, kayak bintang film drakpor gitu Jalan-Jalan WordPress Jalan-Jalan JC Jalan-Jalanieri Terima kasih sudah menonton! Adik! Abang bantuan! Baik! Adik! Adik! Nah, kita lihat Malaysia. Thank you! Hello! Hello! Itu bagaimana yang saya tahu? Terima kasih, di mana saya? Saya datang! Oke! Oke Abis-abis hiburan dia Tidak tahu Indonesia Kenapa jawab Indonesia Pisang K hai Jakob Joi Si 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 oke kenapa kenapa mereka jawab hindu gitu kan apa mungkin karena melihat patung yang besar kuning itu di gua itu guys bisa jadi juga gitu bisa jadi gitu players yang banyaknya adalah islam islam ngga aku aku yang dari 나왔ur dan itu sama bukan sama hahaha 수 nacional Hai bing Toxnya Siapa yang ini dikang 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 yang ini kami juga dikang dikang namun dikang 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 Oh enggak tahu Jadi tentara gitu kan biasa udah biasa kayak bahasa formal gitu guys jadi dia itu kayak udah udah enggak 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 biasa guyon-guyon gitu serius kita goreng goreng nasi goreng rasa yang menarik aja malaysia-alaysia orang-orang yang memiliki 1-2-2-2-3-4-4 apakah itu di awal agama tadi yang pertama yang kedua yang ketiga mungkin gitu ya yang pertama gitu saya enggak ngerti bahasa korea oke oke kenapa gelak gitu oh dua tahun malaysia malaysia sudoku capital city of malaysia ok korea malaysia umsi gitu kari malaria tapi macam-macam tak pasti jujur rambut s synti bahasa-bahasa Cina Oh pernah ke sana Kuala Lumpur Kuala Lumpur Oh memang sedap manis Selamat datang mau pakaian disana pasti anget gitu ya ooooh smart people ooooh smart people Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Hidu ya? Jawabannya harus berhidu Hidu ya? Tak memiliki anak itu Tidak berada di dalam jualan Tidak berada di dalam jualan Terima kasih telah menonton! Tidak berada di dalam jualan Tidak berada di dalam jualan Menyelisihkan Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua tahun lepas oke kotekina balu lelaki nya sangat kacau orang korea juga cari laki-laki ya iyalah normal kali kalau udah kesana ya pasti tau kan nere juhu nahsi goreng nahsi lemak nahsi lemak samasetoh juhu oke udah beda terima kasih terima kasih terima kasih oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi asking Korean people about Malaysia dan memang mereka kebanyakan tahu tentang nasi goreng ketika ditanya tentang agama mereka menjawabnya yaitu Hindustan Hindu dan ada sebagian juga yang tahu tentang Islam seperti itu dan enggak ngerti kenapa sih kenapa mereka bilangnya gitu mungkin ya karena memang mereka enggak 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 mau tahu gitu kan enggak ngerti gitu belum belajar gitu karena suatu saat pasti ada yang belajar pasti tahu seperti abang jalan-jalan Jesse ini kan sudah pengalamannya sudah bagus sudah baik gitu dan bahasanya juga ada sedikit bahasa Malaysia nya tadi guys so saya berharap abang Jesse ini boleh belajar bahasa bahasa Malaysia lah kan lagi fasil lagi best lah macam koji terus macam sapoy lagi itu yang boleh cakap bahasa Malaysia macam mat saleh-mat saleh lah macam tula Oke guys macam mana bro kalian tentang ya orang Korea yang ditanya tentang Malaysia dan kalau teman-teman mau gitu kan saya juga pengen buat seperti ini sosial-sosial kayak gini sehingga membuat kita tuh lebih terbuka gitu kan kita pengen tahu juga pendapat orang Indonesia tentang Malaysia itu bagaimana apalagi di Solo ini banyak juga mahasiswa-mahasiswa banyak juga istilahnya orang-orang biasa ya iyalah mahasiswa dan orang biasa gimana sih maksudnya kalau kita ke mall kita bisa buat gitu nanti mungkin sama editor saya jadi jadi kameramen gitu enggak apa ya Oke terima kasih guys udah tengok video ini sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati